Di hadapan para perwakilan dan pimpinan media baik cetak dan elektronik, Pangdam Lima Brawijaya Maijen TNI Sumardi menyampaikan, saat ini proses pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur akan memasuki masa penetapan bakal calon dalam pertarungan Pilkada Jatim. Sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya calon yang tidak puas saat penetapan tersebut, dan berujung pada kericuhan, Pangdam Lima Brawijaya akan menurunkan 1 SST di tingkat Kodim untuk mengamankan jalannya Pesta Demokrasi Pilkada serempak di beberapa daerah di Jawa Timur. Namun dalam penempatan pasukan dan pengamanan, Kodam Lima Brawijaya akan kembali berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. Pada prinsipnya, Kodam Lima Brawijaya membackup tugas kepolisian Polda Jawa Timur dalam memberikan keamanan di wilayah Jawa Timur dalam pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember nanti. Kita sudah berkoordinasi dengan Polda dan Polri untuk Bupan Polri mengamankan Pilkada itu. Dan sekarang pentahapannya nanti tanggal 24 kan baru penetapan calon itu kan. Dalam Pilkada Jawa Timur, sedikitnya ada 19 daerah yang akan melaksanakan Pesta Demokrasi dalam memilih kepala daerah di tingkat kabupaten maupun kota. Nah itu sudah siap, dikirang-kirang dulu.